Ini dia, dua wanita oknum pegawai negeri sipil kota Malang yang ditangkap Satuan Reserse Polda Jawa Timur karena membobol bank hingga miliaran rupiah. Tentu, keduanya membobol bank bukan dengan dinggis atau gergaji mesin, tapi pakai ini. SK pengangkatan pegawai negeri sipil palsu yang digunakan untuk pengajuan pinjaman di bank. Sekali beraksi, keduanya bisa mencairkan paling sedikit 300 juta rupiah dari bank yang mereka kadali. Mereka tidak datang langsung ke bank, hanya membuat skenario dan pembuatan dokumen-dokumen palsu, mulai dari SK pengangkatan, slip gaji hingga dokumen kependudukan. Saat pencairan dana yang mengharuskan debitur hadir, mereka memperlalat orang lain yang diberi seragam PNS Pemkot Malang. Yang mendapatkan kredit, yang bersangkutan mencari debitur abal-abal. Dalam artian yang bersangkutan di KTP-nya, KTP-nya di fotokopi, kemudian ditambah liporto yang lain, kemudian dipalsukan. Kemudian juga yang bersangkutan juga membuat SK-nya debitur, kemudian surat kawin NTVB. Ini palsu semua, termasuk SK, mulai CMNS, PNS, gaji berkalanya, pengangkatan PNS, sampai jabatan terakhir, semua dipalsukan. Risanya, kedua wanita ini sudah mulai jadi pembobol bank sejak tahun 2009, hingga kini baru tertangkap. Selama itu pula, duit 3 biliar rupiah berhasil mereka gasak. Polisi masih menjelidiki kemungkinan ada keterlibatan orang dalam bank yang ikut membantu proses pencairan dana.